Penerimaan zakat Basnas Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 sebesar Rp57,2 miliar dan di tahun 2022 naik menjadi Rp82,6 miliar. Atas kinerja tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat penghargaan dari Basnas RI sebagai Gubernur Pendukung Utama Pengelolaan Zakat. Penghargaan diberikan langsung Ketua Basnas RI Kiai Haji Nur Ahmad dalam Basnas Award 2023 di Hotel Grenzahid, Jakarta. Raihan penghargaan ini juga berkat sinergi Pemprov Jawa Tengah bersama Basnas yang terus mengoptimalisasi zakat dengan mendorong kalangan ASN untuk menyalurkan zakat. Menggunakan payroll, sistem atau pengumpulan gaji, pengumpulan zakat jatang selalu naik dari tahun ke tahun. Hal ini juga diterapkan bagi ASN di tingkat keubatan dan kota se-Jawa Tengah. Saat ini penyaluran zakat Jawa Tengah telah menyentuh seluruh sektor. Sebanyak 70% dana terkumpul diberikan kepada unit penerima zakat, sedangkan 30% sisanya dikelola Basnas Jateng untuk disalurkan kemustahi konsumtif serta produktif, serta disalurkan untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrim maupun penurunan stunting. Basnas Award 2023 juga diberikan penghargaan kategori Bupati Pendukung Utama Pengelolaan Zakat, yakni Bupati Cilacap Yunantidiyah, Bupati Banyumas Ahmad Hussein, Bupati Karanganyar, Julianto Mono, Bupati Seragen Kusnidar, dan Bupati Kendal Diko M. Ganinuto. Sementara Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Bumi Raka, menerima penghargaan kategori Wali Kota Pendukung Utama Pengelolaan Zakat dari Basnas RI. Pendukung Zakat Sejahtera Ketua, yang akan kami sebutkan dari Barat dan Juga Ketua. Wah, bisa foto. Ya, sehat-sehat ya. Tahun 2022, saya nanya berapa persen? 44 persen. 42 miliar. Bayangkan, kita itu bisa naik segitu gede. Ini siapa? Nah, siapa inilah ikhtiar dari kawan-kawan dari kelompok itu. Dan benar, dari anak-anak muda itu, infaknya, sodakohnya, mungkin zakatnya, ya karena kita mendata ya, mendata itu agak bagus, terstruktur, sistematis. Anak-anak muda boleh kenal. Nah, nanti kalau mereka sudah terbiasa seperti itu, tentu itu bisa kita jadikan icon. Agar bisa mempengaruhi yang lain, yang benar lebih banyak lagi sih.